Pemerintah Kota Solo mengelar acara Refleksi 3 Tahun Pemerintahan Kibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa di Pendapi Gede Palai Kota Solo pada Rabu 28 Februari. Pada kesempatan tersebut, warga bebas berpendapat dan menagih janji dari kepemimpinan Kibran Teguh. Salah seorang warga berusia 81 tahun, Sungkar, menagih janji Kibran Teguh soal pembangunan Masjid Seriwudari dan kepemilikan Penteng Fastenberg. Menurut Sungkar, dua hal tersebut hingga saat ini belum bisa diselesaikan oleh Kibran dan Teguh. Meski demikian, warga mengapresiasi 17 titik prioritas pembangunan Kota Solo yang kini sudah berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan. Kibran mengatakan, di sisa masa pemerintahannya di Kota Solo, dia akan terus mengawal 17 prioritas pembangunan tersebut. Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo tersebut juga menyebut pembangunan Masjid Seriwudari di Taman Seriwudari yang telah mencapai 80 persen terhambat masalah hukum. Bicara Tau 17 diselesaikan, kita fokus ke SDM yang non-fisik. Itu nanti tertuang di RPJM yang 2025. Jadi dari fondasi gitu ya, Mas Pak? Oh, ya kalau nggak dibangun fisiknya dulu, ya kita nggak bisa nampak-nampaknya. Mas, kalau untuk yang masih seriwudari itu, berarti masih lampu hijau ke Panesia untuk melanjutkan cari dana situ ya? Ya, ya sudah bilang Pak Teguh juga. Pak Teguh kan ada di dalamnya juga. Monggo Panitianya dihidupkan lagi, cari CSR lagi. Pengamat ekonomi dari Fakultas Ilmu Ekonomi UNS Solo, Mulyanto, menyampaikan 17 proyek prioritas bisa menjadi magnet wisatawan dan mendongkrak perekonomian. Namun di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di daerah Solo Raya masih cukup tinggi di atas 7 persen. Sementara itu, Pegiat Solo-i Solo, Koirul Hidayat menyebut, keberhasilan Kipran Teguh membangun koridor Gatot Suproto memberi ruang kreatif bagi anak muda setempat untuk berkarya. PRPR yang masih menjadi titik lemah itu tentang angka usia dapat hidup. Solo itu kalah dengan Karanganyar dan Suwarjo. Kemudian juga ketimpangan, itu Solo masih yang tertinggi. Walaupun di mana-mana itu perkotaan memang lebih tinggi ketimpangannya dibanding perdesaan. Tapi angka baiknya jika Solo ke depan, itu bisa mengurangi titik ketimpangannya. Solo, 3 tahun Gibrant Teguh ini, masa di mana anak-anak muda kreatif itu mudah mengakses. Banyak hal di kota ini yang mereka bisa kembangkan untuk kreatifitas mereka. Banyak ruang-ruang yang bisa mereka jadikan ruang untuk tumbuh sebagai ruang kreatif. Salah satunya di koridor Gatsuh. Hingga kini pembangunan 17 titik prioritas masih dikebut. Beberapa di antaranya adalah revitalisasi keraton Surakarta dan pembangunan rail layang joglo atau elevated rail yang ikonik karena konstruksi yang dipakai merupakan teknologi mutakhir dan pertama di Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Danik Yapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.